Ketemu lagi di Vinky Dona Marleni Channel Kali ini kita akan membahas tentang Propagation Untuk active learning Kita masuk ke pelabelan Jadi bagaimana melabel Dari Seperti ini ya Jadi ada Label-label dari angka-angka Yang seperti ini Nah ini untuk 10 label Berapa label Nah jadi kita disini Membutuhkan cipi Kita membutuhkan Statis ya Kemudian data setnya load digit Data set tentang Angka tulisan tangan Kemudian masih menggunakan Semi-supervised ya Label spreading Classification report Dan confusion metric Nah ini untuk data Variable X dan Y Data targetnya Diberikan target-targetnya Nah kemudian Kita perbesar Biar enak melihatnya Nah kemudian Kita masuk di Sample ya Kita pasang line Kemudian variable Y Label point disini 40 Interasinya 5 Nah ini untuk Label-an dari Visual gambarnya Nah ini Interasinya Menggunakan Perulangan Dan logika If ya Kemudian training Untuk Y nya Kemudian modelnya Tadi semi-supervised Prediksi label Kemudian confusion metric Nah disini Interasi dan fitur Disini kita cetak Classification report Dan confusion metric Nah ini untuk Prediksi entropi Ya Label distribusinya Nah disini Uncertain index Nah kemudian Disini kita Lihat Ya Untuk label-an Nah disini Kita Label-an nya Menggunakan Propagasi Propagasi Propagation Active learning Nah jadi Interasi yang 0 Ya Disini Label Modelnya 40 Disini Akurasinya Sekitar 87 Persenan Di confusion metric Kemudian yang kedua Model 45 Akurasinya Sekitar 90% Dan Selanjutnya Model 50 Ya Akurasinya Sekitar 92% Dan Selanjutnya Model untuk 55 Ya Labelnya Disini Dapat 95% Dan Model 60 Label Disini Ada 96% Nah disini Untuk Yang Model-model Pelabel Tadi Nah Sampai Pag Leped Dism